Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pamiyarsa sahabat kukis yang ada di mana aja Jumpa lagi dengan saya di channel Alia Family Nah sahabat kukis di video kali ini saya akan berbagi tutorial Cara membuat minuman segar dari jeruk kunci Jadi simak videonya sampai selesai ya Nah pertama-tama disini saya akan membuat kelapa muda kaweknya Disini kita sudah menyiapkan 1 bungkus nutrijel kelapa Lalu masukkan 1 saset santan instan Kemudian tambahkan 1 saset susu kental manis Selanjutnya tambahkan 700 ml air Kemudian disini saya akan aduk terlebih dahulu Agar tidak ada serebuk agar-agar yang menggumpal saat kita masak nanti Selanjutnya kita masak di atas api kompor sampai adonan puding kelapa kawek ini matang ya sahabat kukis Buat kalian yang baru mampir ke channel kita Jangan lupa dukung dulu channel kita dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya Dan jangan lupa pula untuk klik tombol loncengnya Agar sahabat kukis tidak ketinggalan video terbaru dari channel kita Bila sudah matang kita angkat dan kita tuangkan ke dalam wadah Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita diamkan sampai pudingnya set atau mengeras ya sahabat kukis Bila sudah mengeras, selanjutnya ini saya akan serut menggunakan serutan kelapa muda Atau sahabat kukis bisa menggunakan serutan belewa Kalau tidak ada bisa menggunakan sendok ya Puding kelapa mudanya ini saya akan serut secukupnya aja Karena saya hanya menggunakan sedikit jeruk kunci Jadi hanya membuat 3 porsi aja ya Oke sahabat kukis ini pudingnya sudah cukup ya Segini kita sisihkan dulu yang sudah kita serut Untuk yang belum kita serut kita simpen aja di kulkas dan bisa digunakan di lain hari ya Nah ini puding kelapa mudanya sudah selesai kita serut Lalu kita sisihkan dulu karena selanjutnya saya akan membuat simple sirupnya terlebih dahulu Untuk simple sirupnya berhubung saya nggak bikin banyak-banyak karena jeruknya memang sedikit Nah kita siapkan 100 gram gula pasir Kemudian 200 ml air Jadi perbandingannya 1 banding 50 ya Lalu kita masak sambil diaduk-aduk Sampai gulanya larut tercampur rata ya Jangan lupa untuk diaduk-aduk karena takutnya nanti si gulanya malah mengkaramel di bagian permukaan gitu ya Nah ini sudah matang Selanjutnya kita angkat dan sisihkan tunggu sampai simple sirupnya dingin Untuk bahan ketiga disini saya sudah menyiapkan 1 sendok makan biji selasi Buat kalian yang tidak suka biji selasi bisa di skip ya Lalu tambahkan secukupnya air matang Dan tunggu sampai biji selasinya mengembang ya sahabat kukis Nah seperti apa yang saya bilang Ini jeruk kuncinya saya mempunyai sedikit ya Tapi cukup untuk 3 porsi Disini saya akan potong dulu Dibagi 2 Tapi sebelumnya jeruknya harus dicuci terlebih dahulu ya Kita bagi 2 seperti ini Lakukan sampai selesai Nah ini sudah selesai Selanjutnya saya akan peras airnya Tapi tidak akan saya peras semua Karena nanti ada sebagian jeruk yang akan saya masukkan ke dalam esnya ya Ini walaupun sedikit tapi jeruknya asam banget Jadi nanti bakal terasa Tetap terasa segar ya terasa jeruknya walaupun hanya sedikit Dan disini saya sudah menyiapkan mangkok Kemudian masukkan es batu secukupnya Lalu masukkan jeruk kunci yang tidak diperas tadi Selanjutnya kita akan masukkan Kelapa muda kawe yang terbuat dari nutrijel Dan masukkan juga air perasan jeruk kunci Tidak lupa biji selasih yang sudah mengembang tadi Selanjutnya kita tinggal masukkan simpel sirup ya sahabat kukis Untuk tingkat kemanisannya silahkan diatur sesuai selera aja ya Selanjutnya kita aduk rata dan siap untuk dihidangkan ya sahabat kukis Terima kasih sudah menonton! Nah sahabat kukis bagaimana cara membuat minuman dari jeruk kunci ini sangat mudah dan simpel banget ya Rasanya pun sangat enak, segar dan pokoknya menyegarkan ya Apalagi untuk diminum di siang hari Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton Sampai jumpa di video kita selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh